Intro Israel Negara kecil di timur tengah yang terletak di pantai timur laut Mediterania dan berbatasan dengan Mesir, Yordania, Lebanon, dan Suriah Israel berpopulasi lebih dari 9 juta orang dan sebagian populasinya menganut kepercayaan Yahudi Negara itu memiliki banyak situs arkeologi dan keagamaan Yahudi Muslim dan Kristen dengan secara yang kompleks diiringi dengan suasana yang damai dan konflik Sistem politik Israel yang mempunyai beragam ideologi partai dan berkoalisi terkadang menjadi pemicu keretakan negara itu sendiri dalam usaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan Bagaimana sejarah peradaban Israel? Israel pertama kali muncul menjelang akhir abad ke-13 sebelum masehi di dalam prasasti Mirneftah Mesir yang merujuk pada suatu bangsa di wilayah yang saat itu disebut Kanaan Kata Israel berasal dari cucu Abraham, Yaakub yang dinamai Israel dari Tuhan Ibrani yang berasal dari Alkitab Sejarah Israel dapat ditemukan di Alkitab Ibrani pada bagian masa Abraham yang merupakan Bapak Yudaisme dan Islam Entitas di Israel terus berkembang Saat itu Raja Daud memerintah sekitar tahun 1000 sebelum masehi Raja Daud mempunyai putra namanya Solomo atau Sulaiman Sulaiman tumbuh dan menggantikan tahta ayahnya menjadi Raja Israel Selama menjadi Raja, Sulaiman membangun kuil suci pertama di Yerusalem kuno Sekitar 931 sebelum masehi wilayah itu dibagi menjadi dua kerajaan yakni Israel di utara dan Yehuda di selatan Namun 722 sebelum masehi bangsa Ashur menyerbu dan menghancurkan kerajaan utara Israel Kehancuran Yerusalem kembali terjadi pada 568 sebelum masehi Babylonia menaklukkan Yerusalem dan menghancurkan kuil pertama Raja Sulaiman Kuil pertama itu digantikan oleh kuil kedua sekitar 516 sebelum masehi Abad demi abad berlalu, tanah Israel modern ditaklukkan dan dikuasai oleh berbagai kelompok seperti Persia, Yunani, Romawi Arab, dan Turki Pada 1517 hingga 1917 tanah itu diduduki oleh Kekaisaran Ottoman hingga Perang Dunia I merubah peta geopolitik Timur Tengah Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Belfort mengajukan Letter of Intent yang mendukung pendirian tanah Yahudi di Palestina Deklarasi pemerintah Inggris ini saat itu diharapkan menjadi dukungan sekutu dalam Perang Dunia I 400 tahun kekuasaan Ottoman akhirnya harus runtuh karena kemenangan sekutu dalam Perang Dunia I pada 1918 1922, Liga Bangsa-bangsa menyetujui deklarasi dan mandat Inggris atas Palestina Namun, orang-orang Arab menentang hal itu Mereka khawatir tanah air Yahudi akan menaklukkan orang Arab Palestina Kekuasaan Inggris berakhir di Palestina sampai Perang Dunia II berakhir PBB menyetujui rencana untuk membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab Pada tahun 1947, tetapi orang-orang Arab menolaknya Pada Mei 1948, Israel secara resmi dinyatakan sebagai negara merdeka oleh David Ben-Gurion Kepala Badan Yahudi sebagai Perdana Menteri Peristiwa bersejarah ini menjadi kemenangan bagi orang-orang Yahudi Sekaligus sebagai pertanda awal lebih banyak kekerasan yang dilakukan orang-orang Arab Menyusul pengumuman kemerdekaan Israel Lima negara yang terdiri dari Arab Mesir, Jordania, Irak, Suriah, dan Lebanon menyerbu wilayah itu Perang yang dilakukan lima negara tersebut dikenal sebagai Perang Arab Israel 1948 Perang saudara pecah di seluruh Israel Sampai akhirnya kesepakatan gencatan senjata dapat dicapai pada tahun 1949 Sebagai bagian dari perjanjian itu berisi kesepakatan mengenai pembagian wilayah tepi barat Yang menjadi bagian dari Jordania dan jalur Gaza menjadi wilayah Mesir Enam tahun berlalu setelah Perang Arab Israel III Namun, perang pecah antara pasukan Mesir dan Suriah melawan Israel saat hari Yom Kippur Yom Kippur adalah tangga suci umat Yahudi yang juga memiliki arti penembusan Dalam perang itu, Mesir dan Suriah ingin kembali merebut wilayah yang lepas ke tangan Israel Israel pun memenangkan Perang Yom Kippur dan berhasil merebut dataran tinggi Golan Perang berakhir dengan gencatan senjata pada 25 Oktober 1973 Bentrokan antara Israel dan Palestina masih sering terjadi hingga hari ini Wilayah teritorial telah dibagi akan tetapi wilayah tersebut diklaim oleh kedua kelompok Misalnya, Israel dan Palestina menyebut bahwa Yerusalem sebagai ibu kota mereka Israel dan Palestina juga saling menyalahkan satu sama lain Atas serangan teror yang dilakukan pada bentrokan yang berujuk membunuh warga sipil Israel tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara Sementara lebih dari 135 negara anggota PBB mengakuinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!